Jalur transportasi darat Pulau Sumatera, saudara, dilalui banyak pemudik pada lebaran tahun ini tak terkecuali di wilayah Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan. Karena itu kondisi jalan yang baik tentunya sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan mudik lebaran agar para pemudik merasa nyaman dan aman kala dalam perjalanan mudik. Dari pantauan lapangan kondisi jalur mudik di wilayah tersebut relatif cukup baik seperti di ruas Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum atau Jalur Lintas Tengah Sumatera yang menghubungkan Kabupaten Musirawas dengan Kota Lubuk Lingkau. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait bagaimana kondisi lalu lintas di jalur mudik Musirawas ini, saudara, ada Ahmad Farozi Wartawan Sriwijaya Post yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo, selamat siang Farozi, silahkan dengan laporannya. Baik, terima kasih Nila di studio dan pemirsa tribun nyasa. Dari Kabupaten Musirawas dapat kami laporkan pemudik yang akan melewati jalur ini atau ruas Jalan Lintas Sumatera di wilayah Kabupaten Musirawas, Kota Lubuk Lingkau maupun di Kabupaten Muratara. Ini dapat kami laporkan kondisi jalannya cukup baik dan tidak ada lubang-lubang yang mengganggu perjalanan. Karena dari arah Morability, Ibu Kota Kabupaten Musirawas sampai ke Kota Lubuk Lingkau itu sudah diperbaikai sebelum pada pertengahan bulan kuasa ini tadi sudah diperbaiki. Atau pertengahan bulan kuasa ini sudah diperbaiki, sehingga saat ini lubang-lubang yang ada sudah ditampal. Memang beberapa hari sebelumnya itu dikeruk untuk dilakukan perbaikan ya. Tapi saat ini kondisinya sudah baik. Kondisi jalan yang baik ini cukup panjang ya. Dari mulai Muarability, Kota Lubuk Lingkau, kemudian juga ke arah Moratara. Namun karena jalan yang cukup baik ini diimbau juga kepada pemudik yang akan melewati ruas jalur ini. Ini akan hati-hati dan usfadah ya karena bisa mengantuk. Terutama ruas jalan di antara Musirawas dengan Kabupaten Muratara itu lurus, jalannya baik. Sehingga apabila tidak hati-hati dengan kondisi visi yang lelah akibat perjalanan bisa saja pemudik mengantuk. Kemudian juga hati-hati di lokasi ini juga ada hewan-hewan ternak ya. Pilihan warga yang kadang-kadang nyelolong masuk ke jalan lintas Sumatera ini. Selain kondisi jalan, kekulisan juga telah menempatkan beberapa pos pengamanan para pemudik. Antara lain pos di Induk atau pos terpadunya di Simpang 4 Undaran Agropulitan Center, Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Kemudian untuk di jalur alternatifnya ada juga pos pelayanan di Jalan Poros Tugumulio di Pasar B, Serikaton. Untuk di jalur lintas Sumateranya ada di pos Bukit Beton. Dan satu pos lagi di arah Simpang-Semambang itu untuk arah ke Palembang, dari Musirawas ke Palembang. Demikian mungkin laporan yang dapat kami sampaikan terkait dengan kondisi jalur lintas di wilayah Kabupaten Musirawas. Kami kembalikan kepada Nila. Terima kasih. Terima kasih kembali Ahmad Farosi, wartawan Sriwijaya Po. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!